Intro Kita berjumpa lagi dalam Youth for Christ edisi 16 Januari Dan tema kita pada hari ini adalah taat ditulis oleh Bapak Jan Calvin Bindo Sebelum kita merendongan firman Tuhan mari bersama-sama kita berdoa Tuhan tolong kami dalam merendongan firman hari ini Biarlah kuasa Rpudus yang boleh menyapa setiap kehidupan kami Demi nama Yesus Kristus kami berdoa, amin Bacaan kita diambil dari 1 Samuel 15 ayat 23 1 Samuel 15 ayat 23 Membangkangan sama seperti dosa bertenung Keras kepala sama seperti kejahatan menyembah berhala Karena engkau telah menolak firman Tuhan, ia pun menolakmu sebagai raja Setiap kita membeli barang, produsen biasanya akan menyediakan namanya buku manual Atau teknis petunjuk penggunaan barang itu Tujuannya adalah supaya kita bisa mempergunakan barang itu dengan tepat Sehingga dapat berfungsi dengan baik Sebagai representasi Allah di hadapan umat Israel Khususnya dan bangsa-bangsa lain pada umumnya Saul diminta untuk taat melakukan perintah Allah Bila Saul sebagai raja tak menati perintah Allah Maka umat juga akan mengikuti perilaku tak taat tersebut Saul memang mengikuti perintah Allah dalam menumpas musuh Tetapi ia tidak taat dalam memilih lebih takut pada Tuhan atau pada rakyat Saul takut pada rakyat ketika rakyat menginginkan Supaya Saul mengambil semua ternak Amalek Dan Saul menginjinkan dengan dalih Seluruh ternak itu akan dipersembahkan bagi Allah Samuel sudah mengingatkan Saul Bahwa taat pada Allah dengan dengarkan firman Allah Petunjuk itu jauh lebih baik daripada memberi persembahan Ketidak taatan Saul disebut sebagai pendurhakaan Yang disamakan dengan dosa bertenung dan penyembahan berhala Hal yang sangat dibenci oleh Allah Ketidak taatan Saul adalah wujud penolakannya terhadap kedaulatan Allah Yud, ketaatan pada Allah itu hal yang sangat sederhana Seperti orang membaca dan mengikuti manual Tetapi yang sederhana itu tak berarti mudah untuk kita lakukan Kita perlu menyadari dengan sungguh-sungguh Bahwa ketaatan pada Allah sejatinya Tak memberi ruang sedikitpun untuk menyimpang Seperti kereta api yang harus berjalan di tersrel Begitulah kehidupan umat Bila keluar dari rel Maka akibatnya akan terjadi kecelakaan yang fatal Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan buat firmanmu pada hari ini Biarlah kami semua boleh belajar untuk taat Karena ketaatan pada petunjuk hidup yang Tuhan sampaikan oleh firmanmu Menjadikan kehidupan kami baik Terima kasih Bapak Kami berdoa di nama Yesus Kristus Amin Jangan lupa like, subscribe, dan juga share Biar ini menjadi berkat bagi yang lain Salam Jangan lupa like, subscribe, dan juga share